Intro Sebuah mobil dirusak oleh massa di salah satu jalur bus Trans Jakarta di daerah Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Supir tersebut mencoba melarikan diri usai menabrak seorang pengendara sepeda motor dan akibatnya mobil tersebut pun menjadi bulan-bulanan massa. Dalam rekeman video amatir yang diambil melalui telepon genggam tersebut, terlihat sekelompok massa yang mengerumuni sebuah mobil Nissan Livina berwarna hitam yang masuk ke dalam jalur bus Trans Jakarta. Merasa telah terkepung, mobil tersebut kemudian mundur beberapa meter lalu melaju kencang dengan menabrak beberapa pengendara motor yang masih mengepungnya. Massa pun akhirnya semakin marah dan merusak mobil tersebut dengan cara memukulinya. Tampak sang pengendara mobil tersebut tak kunjung keluar karena takut akan amukan massa. Akhirnya pada pukul 1 siang, tim subnit buser berhasil mengamankan pengemudi tersebut. Sang pengemudi diketahui bernama Franky, warga medan yang berdomisili di daerah Muara Karang, penjaringan Jakarta Utara. Pada saat mobil digeledah ditemukan beberapa barang bukti berupa 3 buah obat kuat, 4 butir pil penenang jenis esilgan, estazolam, 2 buah tutup botol alat pakai untuk narkotika jenis sabu, 2 buah plastik klip kosong bekas narkoba jenis sabu, 1 buah pipet, aluminium foil bekas pakai, korek api dan sedotan. Setelah menemukan beberapa barang bukti tersebut, segera dilakukan tes urin kepada sang pengendara. Dan setelah dites urin, pengendara mobil tersebut dinyatakan positif menggunakan narkotika. Kini mobil yang digunakan oleh Franky telah diamankan di pos lantas Taman Sari, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!